Shalom saudara sekalian, Firman Tuhan berkata dalam 1 Thessalonica 5 ayat yang ke-8, Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Orang siang dan orang malam adalah gambaran kondisi keruanian dari orang-orang menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus. Orang siang adalah orang yang selalu dalam keadaan berjaga-jaga dan waspada, sedang orang malam adalah sebaliknya. Bagi orang malam, hari kedatangan Tuhan akan menjadi seperti pencuri, datang dengan tiba-tiba dan sebagai penghukuman Tuhan atas dirinya. Sebaliknya bagi orang siang, hari itu adalah hari yang penuh kemuliaan, karena Yesus datang mengubahkan tubuh jasmani ini menjadi tubuh kemuliaan dan membawanya berkumpul dengannya di dalam kemuliaan. Saudara dan saya adalah orang-orang siang itu. Firman Tuhan menasihati supaya kita sadar dan waspada, yaitu memakai baju sirak iman dan kasih. Artinya hati kita harus selalu dijaga dengan iman. Jangan sampai kepimbangan atau keraguan masuk dan menuasainya. Selain itu juga kasih kepada Tuhan Yesus, yang membuat Tuhan Yesus selalu ada di hati kita. Berketopongkan pengharapan keselamatan artinya adalah bahwa pikiran kita juga harus dilindungi dengan cara jangan berfokus hanya kepada masalah-masalah dalam kehidupan di dunia ini. Tapi fokuslah pada kekekalan. Firman Tuhan berkata dalam kolosetiga et yang ke-1 sampai yang ke-4 berkata demikian, Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam awah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Tuhan memberkati.